Jika mendengar kata Indonesia, tentu tak lepas dari kata korupsi. Korupsi menjadi masalah besar di negeri ini selama berpuluh-puluh tahun. Korupsi sudah menjadi masalah di Indonesia sejak lama, bahkan sejak kolonial Belanda. Namun korupsi semakin merajalela dan menjadi semakin parah sejak era Orda Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1967 hingga 1998. Setelah Soeharto Lengser pada tahun 1998, Indonesia mengalami beberapa perubahan kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat korupsi. Namun hingga saat ini, korupsi masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Bentuk korupsi yang ada di Indonesia sangat berbeda dengan negara lain. Jika korupsi di negara lain dilakukan dengan cara individu, sedangkan bentuk korupsi di Indonesia dilakukan dengan cara yang terorganisir. Maka dari itu, koruptor seperti ini juga disebut dengan mafia, karena mereka melakukan praktek kasus suap dan pencucian uang. Bahkan mereka seringkali menyediakan dana untuk dukungan bagi para pejabat pemerintah atau koruptor untuk meluluskan upaya-upaya korupsi. Oleh karena itu, memerangi korupsi juga berarti harus memerangi keberadaan mafia atau kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam praktik-praktik korupsi tersebut. Sebelum terpilih menjadi Presiden, Joko Widodo sejak masa kampanye pemilu Presiden 2014, revolusi mental merupakan jargonnya. Namun tak banyak penjelasan yang konkret muncul atas frase tersebut. Pernyataan tentang revolusi mental pun mencuat dalam diskusi dengan tajuk jargon tersebut. Di sebuah acara diskusi yang dipandu oleh presenter Najwa Sihab, Jokowi menjawab, revolusi mental berarti warga Indonesia harus mengenal karakter original bangsa sendiri. Menurut Jokowi, Indonesia merupakan bangsa yang berkarakter santun, berbudi pekerti yang ramah, dan bergotong royong. Dia mengatakan karakter tersebut merupakan modal yang seharusnya dapat membuat rakyat Indonesia sejahtera. Namun siapa sangka revolusi mental tidak mempunyai arti yang sesempet itu. Selang dua tahun pun publik mendapatkan jawaban yang real. Dimulai dengan hebohnya Panama Papers pada tahun 2016. Panama Papers adalah penyelidik jurnalis yang melibatkan lebih dari 100 media internasional pada tahun 2016 yang membeberkan skandal penghindaran pajak dan pencucian uang melalui penggunaan perusahaan-perusahaan yang fiktif di Panama. Dokumen rahasia yang diperoleh oleh jaringan jurnalis di seluruh dunia dari firma hukum Mossack Fonseca di Panama mengungkapkan lebih dari 11 juta dokumen yang mencangkup rincian uang rahasia dari individu-individu, perusahaan, dan pejabat publik di seluruh dunia. Dalam dokumen tersebut terungkap bahwa orang kaya dan pejabat pemerintah di berbagai negara termasuk Indonesia menggunakan perusahaan-perusahaan fiktif di negara-negara seperti Panama untuk menyembunyikan aset mereka dan menghindari pajak. Presiden Jokowi pun juga mengaku sudah tahu mengenai isu Panama Papers ini. Apalagi disebut-sebut juga ada nama orang Indonesia. Namun Presiden Jokowi tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai isu Panama Papers ini. Seperti yang sudah-sudah, di saat diamnya Presiden Jokowi bukan berarti dirinya acuh terhadap kasus tersebut. Namun justru memanfaatkan momen tersebut untuk melaksanakan jargon yang digaungkannya pada masakan pajak. Nah, mulai dari sinilah pembantaian kepada mafia pajak dimulai. Langkah pertama, yang mungkin banyak orang yang tidak tahu, pemerintah mencabut izin konsultan yang membantu penggelapan pajak. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemerintah menganalisa praktik pencucian uang. Kementerian Keuangan secara tegas akan mencabut langsung izin operasional para konsultan pajak yang tidak mematuhi asas profesionalisme. Direkturat Jenderal Pajak mengaku telah menemukan berbagai praktik penyimpangan yang dilakukan perusahaan konsultan demi membantu perusahaan yang menggunakan jasanya menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan ke negara. Jadi begini bro prakteknya, banyak perusahaan di Indonesia yang menyuap oknum pegawai pajak supaya pajak mereka lebih kecil. Gue beri contoh nih, si A mempunyai perusahaan dan pajak yang harus dibayar sebesar 1 miliar. Nah, mereka ini menyuap oknum pegawai pajak katakanlah 100 juta untuk menulis tagian pajak perusahaan yang dimilikinya hanya 500 juta saja bro. Jadi, negara rugi pendapatan pajak sebesar 500 juta bro. Bayangkan, hanya dalam satu perusahaan seperti itu misalnya dan ada berapa perusahaan yang melakukan praktek seperti itu selama ini bro. Mardiasmo, selaku wakil menteri keuangan sekaligus PLT Dijian Pajak waktu itu mengatakan bahwa konsultan pajak seharusnya tidak melakukan penghalalan segala cara untuk melakukan penghindaran pajak dan memberikan saran yang tidak tepat bagi subjek pajak. Bahkan pihaknya, tak segan-segan dan mengancam mempidanakan para konsultan pajak jika ternyata ada yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, itu langkah yang diambil untuk mengawasi subjek pajak atau perusahaan yang terkena pajak. Lantas, bagaimana dengan pengawasan dan lingkup pegawai pajak sendiri? Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan peraturan nomor 7 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan pajak langgaran negara. Jadi dengan begini, KPK bisa leluasa memeriksa harta kekayaan oknum tersebut. Undang-undang itu terbit tahun 2016 bro. Tak butuh waktu yang lama. Dalam tahun yang sama, KPK melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka kasus suhab kasubdit di Jen Pajak. Mereka adalah Handang Soekarno dan Rajes Raja Mohanan selaku country director PT EKP. Kedua tersangka telah keluar dari gedung KPK di jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Keduanya telah mengenakan rompi kas KPK yaitu Orang Bro. Hanya beberapa bulan kemudian, terungkap lagi kasus pajak dealer Jaguar Bentley. Orang yang terlibat di dalamnya yaitu Yul Dirga, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing dan Hadiusu Trisno, selaku supervisor tim pemeriksa pajak PT WAE di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal. Ada juga Jumar dan M. Naim Fahmi, ketua anggota tim pemeriksa pajak di PT WAE. Pegawai pajak tersebut diduga menerima suap restitusi pajak PT WAE sebesar 5,3 miliar pada tahun 2015 dan 2,7 miliar pada tahun 2016. Dalam dakwaan, mereka terbukti menerima sekitar 96,375 USD dari komisaris PT WAE Darwin Maspolim. Tak berhenti di situ, untuk memperkuat pengawasan terhadap korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat pajak, pemerintah mengeluarkan kewajiban melaporkan LHKPN yang merupakan amanat Undang-Undang No. 30 tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi atau UUPK, detail aturan pelaporan LHKPN diatur dalam Peraturan KPK No. 2 tahun 2020. Maka tak heran, jika ada korupsi yang mencuat ke publik saat ini, dengan mudah diatasi karena KPK selain diluasa memeriksa harta kekayaan yang bersangkutan, juga ada laporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara. Jika laporan LHKPN-nya mencurigakan seperti kasus Mario, anak Dijen Pajak, dan AKPB Ahirudin yang viral saat ini dengan mudah diatasi, ya sekarang tergantung netizen mau memviralkan cewek-cewek yang setengah telanjang goyang-goyang gak jelas atau kasus-kasus seperti ini yang bisa membantu menyelamatkan uang negara. Tapi kalau dipikir-pikir, cewek ini asik juga ya?